Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD mengutuk keras penyerangan terhadap tokoh agama dan juga upaya pembakaran tempat ibadah yang terjadi beberapa hari terakhir. Mahfud MD meminta polisi jangan terburu-buru menyimpulkan para pelaku menderita gangguan jiwa. Gerak-gerik dua terduga pelaku penembakan Ustadz Arman terekam CCTV warga sekitar. Motor pelaku keluar dari gang rumah korban usai membutuhi korban dari masjid. Pengendara teridentifikasi mengenakan jaket ojek online. Tak lama berselang, sepeda motor menjauh dari gang rumah korban diikuti seseorang yang diduga eksekutor penembakan berlari dengan kencang untuk melarikan diri. Sepekan penembakan berlalu, keluarga mendapat kabar jika pelaku sudah tertangkap. Namun polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan itu. Jujur denger kabar burung saja, kabar burung. Jadi teman-teman pada ngasih informasi sebatas, nggak ada gambar sih. Cuma omongan saja, mereka ya alhamdulillah katanya sih gojeknya itu sudah tertangkap. Sementara pengendaranya, tapi yang eksekuturnya saya juga belum tahu perkis, kena atau belum. Justru harapan saya lebih cepat kena, harapan saya sama teman-teman. Kalau informasinya bang, itu warga Pinang juga atau bagaimana bang? Justru ini ya isu yang berkembang sih sebatas kata-kata sih orang luar. Oh, orang luar. Orang daerah ya? Orang daerah. Orang daerah mana saya juga belum jelas, dan pasti kata-kata sih orang luar. Di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi menyatakan pelaku pembakar mimbar Masjid Raya Makassar di dalam pengaruh zat psikotropika saat beraksi. Motif pelaku membakar mimbar masjid adalah sakit hati kepada pengurus dan pengamanan masjid lantaran dilarang tidur di dalam masjid. Pelaku membakar mimbar masjid dengan menyulut api di sajadah yang sudah disiram bahan bakar yang diduga berupa minyak tanah. Selain mimbar, sejumlah Al-Quran yang tersimpan di mimbar juga terbakar. Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD, mengutuk keras rentetan periseu kekerasan dan pengerusakan yang berpotensi memancing konflik sara ini. Mahfud MD meminta polisi jangan terburu-buru menyimpulkan para pelaku menderita gangguan jiwa. Kesiksaan ini harus tuntas dan terbuka. Jangan terburu-buru memutuskan bahwa pelakunya orang gila. Seperti yang sudah-sudah. Kita tidak sependapat kalau setiap pelaku itu harus dianggap orang gila. Biarlah orang-orang yang sudah ditangkap ini, diproses, dibawa ke pengadilan. Kalau ada keraguan apakah yang bersangkutan sakit jiwa atau tidak, itu biar hakim yang memutuskan. Dibawa saja ke pengadilan agar terungkap kalau memang gila atau sakit jiwa pelakunya. Biar pengadilan yang memutuskan. Menko Polhukam Mahfud MD juga meminta aparat keamanan memperketat penjagaan rumah ibadah dan tokoh agama agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara dan Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, ANYUS melaporkan.